Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Bapak Budi Harjoy Duwansyah, yang adalah Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, masih membahas mengenai dampak pelarangan mudik pada sektor retail. Pak Budi, tadi Anda sampaikan mengenai langkah antisipatif yang dilakukan oleh teman-teman retail supaya betul-betul dapat memanfaatkan momen lembaran sebagai masa panen di tengah pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah, yang juga ini akan memberikan sedikit banyak dampak kepada sektor retail. Salah satunya adalah mungkin secara kreativitas akan dilakukan program seperti mudik ke mal. Nah kalau dilihat dari pemetaannya Pak Budi, berarti peningkatan penjualan akan terjadi di Jabodetabek ataupun di kota-kota besar. Antisipasinya seperti apa? Untuk mengantisipasi peningkatan penjualan di kota-kota besar akibat pelarangan mudik ini? Iya, kami pasti menyiapkan stok-stok lebaran di mulai bulan ini itu di kota-kota besar. Nah untuk kota-kota kecil ya, lebih biasa karena jalur logistik tidak ditutup, kita tetap ada peningkatan. Namanya di daerah juga pasti mereka lebaran. Nah yang kami harilkan, tokoh-tok wami yang di daerah ini juga dapat menyumbang sebagian daripada event ini peningkatan penjualannya. Oke, tadi Anda sempat menyampaikan bagaimana jualan online ini dapat menjadi satu hal lah yang dapat membantu begitu ya. Secara kemampuan untuk berjualan online, untuk seluruh anggota asosiasi lah, apakah itu kemampuannya sudah merata? Sehingga pada saat kondisi seperti sekarang, mereka kemudian sudah siap untuk memaksimalkan aktivitas berjualan online lah, untuk menutupi loss yang terjadi di offline store-nya. Ya ini merupakan pekerjaan daripada asosiasi, dan kemarin kami juga baru melakukan press conference untuk innovation virtual dengan SMEXCO. Berarti upaya-upaya kami untuk melatih digitalisasi ini sudah kami jalankan dari tahun lalu. Harapan kami, anggota juga sudah bisa mulai banyak belajar dengan marketplace yang ada. Sudah kami lakukan itu, dan kami yakin online akan sinergi dengan offline ke depannya. Kontribusinya berapa persen Pak Budi? Kalau kita kemudian lihat datanya sampai dengan setahun kebelakang lah, untuk kontribusi penjualan di online lah ya, untuk membantu teman-teman retail. Seperti apa datanya? Masih belum 10 persen lebih ya, jadi masih di bawah 10 persen. Belum mampu menggantikan kehilangan omset offline. Tapi artinya masih terus diupayakan supaya angkanya terus meningkat begitu ya? Betul, di luar negeri sudah 40-60. Ya, ada upaya untuk meningkatkan stok-stok barang lah di retail-retail, di toko-toko besar seperti yang Anda tadi sampaikan. Dari jalur distribusi ataupun mungkin logistik, sejauh ini apakah ada concern? Dan apa yang dilakukan lah, komunikasi yang dilakukan antara misalnya asosiasi retail dan juga asosiasi logistik agar kemudian dalam hal logistik ataupun mungkin distribusi barang lah, tidak ada kendala lah yang mengakibatkan kekosongan stok barang di satu daerah misalnya. Komunikasi-komunikasi seperti ini dijalin ya Pak Budi? Kebetulan kami baru beberapa hari lalu bertemu dengan asosiasi stok ya, di acara Kementerian Perhubungan untuk masalah mudik lebaran ini juga. Jadi memang komunikasi secara asosiasi ya secara Ketua Umum dengan Ketua Umum kita lakukan. Untuk logistik tidak ada masalah. Yang kita harapkan sebenarnya adalah nanti penurunan biaya peniriman supaya dapat berkompetisi lebih untuk produk-produk kita dijual di luar kota. Oke, concern terkait dengan itu apa? Apakah memang secara ongkos logistik masih dinilai tinggi begitu sampai kemudian harga yang dibebankan kepada masyarakat ataupun konsumen ini masih tetap tinggi? Kalau saya bicaraannya belum maksimal, optimal. Artinya mungkin bagaimana memenuhi klub itu. Jadi kalau jalan harus penuh. Itu yang kita coba dikasihkan dengan asosiasi logistik. Baik. Pak Budi, terakhir mengenai upaya komunikasi dengan pemerintah. Tadi kan yang disampaikan di paket pengantar sebelumnya adalah sebetulnya masih bisa menikmati lebaran tahun ini sebagai musim panen selama tidak ada pembatasan jam operasional. Nah, agar itu kemudian tetap dilakukan apa yang, koordinasi apa yang dilakukan antara pengusaha asosiasi retail dengan pemerintah? Ya, kami pasti dari pertama menekan penyebaran penyakit. Karena dengan penyakit yang turun pasti akan lebih pulih kepercayaan masyarakat. Juga dengan vaksin. Nah, untuk vaksin ini kami juga meminta pemerintah agar karyawan kami, pro-linder, dapat diberikan vaksin secepat mungkin di mal. Sehingga makin menekan penyebaran penyakit COVID-19. Baik. Dan vaksinasi berjalan ya, tapi kemudian yang diharapkan lebih cepat begitu ya? Ya. Baik. Pak Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk teman-teman di industri retail. Sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa. Ya. Dan Pak Mirza, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.